Oke guys kembali lagi channel gue Envy Amor Untuk di video kali ini kita Bikin konten lagi untuk game kedua ya Tadi game pertama dimenangkan oleh RR Kisena ya Sekarang dari draft RR Kisena ini ada Matilda Ada Link Ada Rapa, ada Klin Dan ada Bennett ya Untuk Hypernya Seperti biasa Link lagi Aether memakai Link ya Dari Alter Ego ini Ada Cupra, ada Lilia Ada Celliboy Eh ada Celliboy Ada YSS, ada Ruby dan Amon Jadi ini Untuk Hypernya itu sama seperti Game pertama Link sama YSS ya Apakah akan 2-0 ataukah bisa menyamakan Kedudukannya ya Oke buat kalian yang belum nonton game pertama Bisa dilihat juga di konten Indri Amor Karena tadi game pertama udah Gue upload Jangan lupa like Untuk kontennya Oh Iya guys Ini abis match ini itu Ada Ipo sama Aura ya Abis ini Oke double kill Linknya cok Oke guys Jangan lupa subscribe Play, comment, share Dan jangan lupa juga Untuk nyalin loncengnya Agar ada notifikasi live streaming Ataupun konten-konten lainnya Oh iya guys Jangan lupa juga Untuk follow TikTok gue ya Namanya Yt.intri Amore Disana bakal ada konten-konten Seputar jadwal pertandingan Hasil pertandingan Ataupun Roster-roster Roster-roster E-sport lainnya lah Yang di Indonesia itu Tapi seputar Mobile Legends aja ya Yang di Indonesia itu Yang cross-scan gitu lah Pokoknya banyak lah disana Informasi-informasinya Mungkin kalau di Youtube doang Ini kayak semodelan Caster gitu lah Kalau di Youtube Yang nanyain ini live dimana bang Ini live dimana bang Ini live-nya di Youtube Ada di Nimo Di Nimo juga ada Kalau di Youtube itu Nama channelnya itu ISPL Kalian bisa cari aja Kalau enggak Piala Presiden E-sport 2021 Nanti juga bakal keluar Yang live-nya kok Oke Tartel pertama Didapatkan oleh Aether ya Link Aether Ini bercanda sih Ini hal terigo Ngasih Aether link lagi Cok Iya soalnya Si Aether ini Jago banget nih Maka linknya Udah kayak Albert Kek link Kemati dong Pernanya Padahal satu hit lagi Ini untuk reply-nya Yes Bener-bener Tetap saat ini Alaranya masih menggang Tentu Terima kasih telah menonton Oke, total kedua sudah dibunuh ya, total kedua sudah dibunuh Oke, untuk skornya ini 41, dimenangkan oleh RRQ ya, alter ego cuma dikasih 1 kill Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa juga untuk nyalin loncengnya agar ada notifikasi live streaming ataupun konten-konten lainnya Dikarenakan channel ini akan membuat konten insya Allah setiap hari ya Support terus, dukung terus agar channel ini berkembang dengan pesat ya Bukan jangan lupa juga untuk ini loh cok, follow tiktok gue ya Kan disana banyak informasi seputar mobile legend lah Oke, target mid sama atas udah bobol juga cok Giga sih ini sih Kemistrinya udah bagus banget nih RRQ Sena cok Padahal si alter itu loh, dia masih masih baru loh Bisa dikatakannya pemain baru RRQ Sena gitu Belum lama Tapi dia udah nyatu gitu loh Kemistrinya Ini Taka yang dari MPL Sekarang megang Gotland di RRQ Sena Sebelumnya kan dia di RRQ Hoshi di MPL Ahmad Oke, untuk Tartal ketiga didapatkan oleh Link lagi Dapet dong babnya Dapet dong babnya Dapet dong babnya Berhasil disecure oleh RRQ Pembuat alter itu Harus mulai kembali Berhati-hati untuk menyerang depannya Ya bener-bener Ya kepunggalan 4 ribu Sorry 3 ribu Prediksi gue salah dong Prediksi gue kan alter ego 2 kosong nih Menang alter ego Tapi kayaknya RRQ Sena deh ini Tapi gak tau juga sih Kita lihat aja nanti Karena mobile again itu Gak bisa ditebak cok Bisa Ya bisa menang telak dan bisa Comeback telak juga Sekalinya blunder aja Bakal comeback Kayak tadi tuh Itu yang game 1 RRQ kala itu Eh alter ego kala itu Dikarenakan Tadi si lunoxnya Eh iya Si Chong ngebait Eh ngebait lagi Si Chong ngetek si Aldos sama si lunox Malah mereka yang mati loh Dia ke trigger Oke tarik bawah Udah dianjurkan oleh Ahmad Gak ada gimana nih Gak ada yang pake haya ya Pas kemarin Ada yang pake haya loh Dimana keberadaan hero 0 RRQ Siar lebih face kali Wow Saat ini menarik mundur disini Tadi hampir terpikir Dan lihat RRQ gak pake lama Gw liat Oke Aspen select Langsung perekat Comit store Dan alter ego Bila juga berbuat tanya RRQ akan senjur Morting yang betes Ya Seti balis ranting Dan alter ego Kalian harus mulai Mengingat Gak ada Infansi apa Ingat Mort yang pertama Sudah mulai jatuh Ketangan RRQ Secara gratis RRQ Yami 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 Lalu pertama Udah Udah diambil Lalu pertama Dimenangkan oleh RRQ Sena Apakah akan tembus Ataupun tidak Tapi gak bakal tembus Ini soalnya Yesesnya Udah lumayan sakit Udah level 13 Cuman Gue gak tau nih Builnya dia Tapi kalo RR Alter ego Kalah juga Dia masih bisa main Masih bisa memperebutkan Juara ketiga Yang bronze Itu Nanti Kalo alter ego Yang kalah Tinggal nunggu Epos Ataupun aura Gitu Yang kalah Jadi kalo RRQ menang Dia masuk final Grand final Ini langsung Soalnya Nih Kalo lord pertama Dia pasti ketahan Soalnya Lordnya Belum Belum bener-bener Kuat Udil Udil Yang bagus Dan bahkan Tak memikor Salah sekali Iya Bener-bener Dan lagi-lagi Buat kalian yang dukung Alter ego Maaf Dicat Tentang Hashtag Alterchamps Karena mereka Sangat membutuhkan Dukungan kalian Dan untuk temen-temen Yang mendukung RRQ Tetap Sementara juga Hashtag Biba RRQ Karena mereka Masih Mengendalikan Pertandingan Yap Benar sekali Lord Sudah Udah berubah Posisi Yang tadinya Ada di Sebelah Sisi Karena Tutan Sekali Di Sebelah Sisi Ini masih pada Main aman Sih Ini Nggak mau Si Alter ego Dia harus Ngedipin Terus Di Ini Di Turep Kalau Mau Comeback Gitu Dikenakan Kalau Late game Yes Enak Pasti Auto Win Kalau Nggak Blunder Lagi Gitu Kalau Blunder Lagi Si Ya Beda Lagi Cerita Terima Lagi Lagi juga ya dari kemarin dipik mulu cok tuh buat kalian yang lagi nyari hero support yang lagi opet tuh liliah tuh cok jadi dari kemarin dipik mulu enak sih kalau dia itu dia bisa ngeslouin enemy oke mountain soccer udah dikeluarin ini mau nggak mau harus tunggu momen untuk untuk juga ini kontes Lord biar demikian udah saya bucok ya saya lihat 1056-1097 sekali pasif itu Athena udah diambil jangin kupra Oh iya dia mat matildanya dia support bukan romer emang ya rapa-rapa lagi Hai double kill triple kill tuh bisa dilihat kan miniat oh enggak ada jauh kan kata gua juga nunggu momen kalau main yss coq kau dilihat game pasti auto-win udah sih ini ke N sih tapi enggak tahu juga nih ada dua ada link sama benet aturan aturan si yss langsung melawar yang hapusnya orang lain gitu tapi enak sini untuk keling dia bisa maling Lord sama ultinya tuh telat-telat air terkelat udah si mati blunder coq dia telat padahal enggak usah langsung skill juga dia langsung juga bisa padahal dia ada masih ada energi loh sumpah kalau yang untuk maling Lord itu dia lebih enak keling sih karena dia punya ulti-ulti jeda sama reti juga dia udah enak itu musuh udah pucar kacir oke Thunderbird udah diamani kulinya udah full item yss pun udah full item yang nggak pakai winterker pakenya Malefic Roar kita pakai DHS juga dia lebih ke BOD sama pistol sih megakil udah sih nggak bakal bisa tahan Oke game kedua dimenangkan oleh alter ego skor sementara satu sama nice try untuk error disana masih ada satu pertandingan ya good game buat alter ego Oke guys jangan lupa subscribe like comment saya dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar ada notifikasi live streaming ataupun konten-konten lainnya nanti kita lanjut ke game ketiga kegalahan dan wow what a play what a perform